Halo teman-teman Kembali lagi di channel Merpati Boy Tayang setiap hari Satu kali, dua kali, bahkan Tiga kali tayang teman-teman Satu-satunya konten anak main Merpati Semangat terus ya Merpati Boy Yuk bisa yuk 3 juta subscriber tahun ini JOSCO JOSCO Oke teman-teman jangan lupa nonton channel Merpati Boy Dukung terus ya, simak terus Oke, JOSCO Komen terus ya channel Merpati Boy JOSCO JOSCO Abi Abi, kenapa Tih? Fati punya ide kemarin Fati kan lihat bandangan Ternyata itu si Roy Si Roy kan berarti dikasih sama Ajara waktu itu yang menang Tapi kan dia lalu kan ngawang sama genteng sama coklat Lalu si coklatnya lurus Si Roynya maliku turun Turun ke sini? Mungkin si Ajara ngelatih Tapi akhirnya mental Nah setelah itu dia kabur ngawang ke sini Balik ke sini gitu Tih Terus dia masuk ke sini Dika kan bawa endomi Udah di sini Mau katanya sih itu Dika gini setumpah minyak Siapa yang nangkep ini berarti? Dika Yang dapet si Roy Ya Nah tadi kan kemarin udah dapet kan si Roy kemarin ya Lalu abis taruh di situ Tih Dondang Fati tuh Lalu udah habis balikin si keajarannya Biar dijaga dengan baik lagi Karena mungkin Dia yang masih hapal rumah ini Tih Tuh Ini pinter ya Si Roy itu pinter Tih ya Nah teman-teman Itu dongdangnya tuh Udah bener tuh Kemarin kita ambil Cuma gak habis video ini ya Coba ambil Tih Dondangnya Tih Nah kemarin dibantu Bapak ini coba ya Iya Karena itu hilang ya Coba lihat ke teman-teman Tih Nih teman-teman Ada dongdang Fati Ini yang dongdang lama ya Yang kita beli di Wates Yogyakarta waktu itu ya Nah cuma sama Mbak Bipin Direparasi ya Nih dikasih ini nih Ujungnya nih Liat nih Tih Biar kuat ya Ujung-ujungnya ini dikasih lem Tapi ini udah kenceng sih Tuh Ini di ujung-ujungnya dikasih lem lagi Namanya lem korea Tih Nah kalau udah dikasih lem Nanti langsung aja kita cat Gimana Tih Mau di cat warna apa aja Tih Di lem dulu aja Setelah itu baru kita cat ya Sekarang Oke yuk Aby ambil lemnya dulu ya Teman-teman Aby pakenya namanya Ini namanya lem Tih Lem korea atau selanya Buat lem besinya lah gitu Ini buat ini Tih Nih Jadi teman-teman Kata Mbak Bipin Biar lebih kenceng lagi Nih kayak gini nih Ini kan renggang nih ya Masa geng-goyang nih ya Sini abby bantuin dulu Fatihaustangannya bisa Bisa ini Yang renggang-renggang gini Dikasih lem nih teman-teman ya Ntar abby cari dulu Yang renggang gitu Nah makanya mas Nih teman-teman Namanya lem korea ya Teman-teman bisa nyari Di toko bangunan banyak kok nih Nih kita habisin aja nih Tih Udah mau habis soalnya nih Nih coba kita coba Masih bisa gak ya Wah ini udah beku Tih Ambil ini dulu Tih Ambil apa namanya Masih ada dikit sih nih Tinggal dipotong aja Ambil gunting dulu Tih Dikit nih Nih caranya gini teman-teman Masih bisa sih ini dikit nih Nih jadi gini-gini nih Nah jadi Tih cari yang diujung-ujungnya gini Pati kasih ini Ini kan longgar nih kayak gini nih Nah pati kasih lem Nih jadi dia ketutup nih Lobongnya Coba saya ambil gunting dulu Tih Ambil gunting Nih teman-teman Jadi biar dia gak goyang-goyang lagi ya Nih kayak gini nih Nah sebenarnya ini ngebantu Nge-rekatkan kandang ini juga nih ya Nah kemarin ini kan lepas nih Karena ininya gak kuat nih Sekarang sama babi pin udah dibantu Dipaku ya Semoga kuat ya teman-teman ya Oke setelah kita lem Nanti kita cat ya Oke Oke mantep Tih Nih abis gunting dulu ya Yang mana nih Pati mau ngelem Nih 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 Dikit-dikit aja Tih Ya itu kebanyakan namanya Nanti abis dia Nih kan kayak gini nih Yang ini Tih Yang ada kayak rongga-rongganya ini Yang bisa buat dia itu apa namanya itu Lepas Nih ini juga Nih Ya itu nanti Nih teman-teman Kita kasih lem Lem kur ya ya Namanya ya Kuat banget Tih Jangan diperket Jangan dikuyeng-kuyeng dulu Tih Nih kita kasih lagi nih Ininya Ini juga nih Nah jadi biar kuat Awet ya Nah setelah itu mau dicat warna apa nih Tih Kan kita ada cat dua nih Warna merah sama coklat Nanti pintu-pintunya coklat Pintu-pintunya Maksudnya yang lidi-lidinya ini Bukan Ini minyak Ini minyak merah Yang mana merah coba Abis kasih tau Ininya merah Ininya merah Oh ini merah Ininya merah Lalu ini merah Pintu-pintunya doang Oh berarti yang ininya coklat Lidinya ya yang coklat Ini merah semuanya Oh merah Lalu pintunya coklat Pintu-pintunya aja Berarti Oh yang disini Yang pintu ini Disini coklat Yang disananya merah semua gitu Oke gimana teman-teman Setuju gak Kalau kita cat Nih ada jain Eh Jin Mau dicat gak Tapi sebelum dicat Kita ini dulu Tih Betul lain lagi nih Nih disini nih Ini belum Mana Oh iya Awas Awas dulu Nih teman-teman Kita lem lagi ya Teman-teman Udah selesai ya tadi ya Abis kasih lem Ujung-ujungnya Wah ini dia Udah kuat nih Udah dikasih lem Nah ini kita mau kasih cat ya Jin ya Ya merah belum Ya ini kita Awas Ini kita kasih cat teman-teman Kata pati nanti disininya merah semua nih di atas Ya Merah Nah disininya coklat Ininya coklat nih Ininya Ininya merah Ini Merah Susah sih Tih Kalau mau sih dicat dulu merah ininya Ini Kalau mau coklat aja semuanya Nah ini coklat pintunya Di sebelah sininya Belakanya merah semua gitu ya Ini coklat Lalu ini Merah Oke Ayo teman-teman Kita coba ya Ayo Ayo coba cat Tandang burung pati Oke Teman-teman Ini udah bicat ya Garmanya Kayu Anak kayu ya Nah tapi ini memang biar gampang sih tadi Jadi udah di warna merah Tapi nanti warna merah yang ini aja ini ya Ya Nah kita kasih warna merah disini dikit ya Biar ada tanda Biar ada tanda Biar ada dikit Dikit aja Banyak Gimana teman-teman Bagus ya nih hasil catnya nih Lumayan ya Tapi ya Ini juga ada kuat nih Sama bebe ipin dikasih sama karet Karet Nah tadi udah udah kasih lem ya Di description Oke semoga awet Nanti buat jemur-jemur lumayan nih kan Kalau jemur mau pati Sudah satu dua Berarti bisa Tiga pasang ya Tuh Kita jemur Oke selanjutnya Kita kasih warna Merah teman-teman Disininya aja ya Oke Oke teman-teman Nih Selesai ya Abi ngecat tadi Disininya warna merah Seluruhnya tadi Abi kasih warna cepat Ini udah gireng nih Jadinya nih Makin keket ya Kuda goyib ya Ini teman-teman Sudah siap ya Abi tadi udah ngecat Pagi-pagi Dan pati udah ngetes burungnya Ternyata merupati kuda goyib Gireng keket ya Nanti kita siap pagi ini Mau bawa ke lapak jarum ya Ada kuda goyib Ada Ini gireng gak nih Si tompel Nah tompel gireng gak nih Sama si black Nah kalau udah gireng semua Kita bawa ke lapak ya Kita tes nih Kita coba tandingin Dengan propati punya Apa Azra Dia punya lima sih Yang gireng sih Nah teman-teman Ini cukup ya teman-teman ya Teman-teman Mati minjung si Roy deh Iya si Roy udah gireng ya Tadi kan kita cerita ya Gireng ya Tadi moti kemarin Dapat si Roy Dapat si Roy teman-teman Jadi lepas Apanya lepas Jain Lepas Jain juga ikut nih Jain juga mau ikut nih Oke teman-teman Aduh Aduh Ini si black bull Eh black bull Si tok bull udah kita giveaway ya teman-teman ya Ini kita tinggalin aja nih Nanti nih Karena juga gak gireng ya Jadi kita gak bawa nih teman-teman Ini tok bull disini Ini kita kirim ya di Bandung ya Pas kita pulang ke Bandung Nah pemenangnya Terus nama Arya kemarin Ini ambil liatin lagi nih Sapu angin nih Perempuannya atau betunnya lagi Apa ngeram ya Semoga jadi Dan ini ada Pak Hitam juga nih Bikin video nih Halo Pak Hitam Oke Yuk Sap-sap yuk Abis ini kita mau berangkat Menuju Lapak Jarum Oke Tuh main burung di Mana tuh Tih Apa-apa gitu Di Joko ya Mantap Tih Mudah dulu gak sih Tidak usahlah ya Tapi kan sama anak kecil aja Teman-teman udah gede Gimana kode goib udah siap nih Di bawah nih Yang giring kode goib yang keket ya Sama si Black Nah ini mudah-mudahan ini juga Ini giring Wedeh Ada om bagas tuh Bawa apa tuh skateboardnya tuh Jemur Oke Gimana pakein aja Masukin bawah Tih Yuk Nah udah Tih Kawas Masukin Nah oke teman-teman Bawah aja gak apa-apa sekalian Sampai tangan di giring disana kan Oke kita bawa tiga pasang ya teman-teman ya Ini kita baksin dulu Sebelum kita berangkat Menuju ke lapak Jarum Bertanding bersama Ajra dan kawan-kawan Oke Tih Kembali ke teman-teman kalau gitu Waalaikom Sampai jumpa di video-video Dadah Dadah teman-teman Sampai jumpa di video-video berikutnya Hatun Nuhun Mati Raksun Assalamualaikum Tih Terima kasih.